Penasaran gak sih sebetulnya gimana cara kerja dari algoritma Instagram Reels terutama dengan pertumbuhan banyak yang menggunakan Instagram Reels? Dan itulah yang kita bahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Market Radio, tempat kita bisa belajar tentang pemasaran di media sosial. Dan sebenarnya kalau kita lihat tentang topik kita hari ini tentunya terkait dengan gimana sebetulnya cara kerja dari Instagram Reels yang tentunya cukup banyak digunakan dan saya yakin Anda juga pasti pernah pakai. Tapi yang jadi pertanyaan besar adalah sebetulnya gimana sih cara kerjanya, gimana cara kita bisa mengoptimalkan Instagram Reels itu. Karena dalam prosesnya saat kita memanfaatkan Instagram Reels, Instagram Reels ini memang punya jangkauan yang boleh dibilang cukup-cukup signifikan. Karena memang ya selain dari dia feature baru, Instagram Reels juga ya cukup terbukti gitu ya untuk bisa menjangkau banyak sekali jangkauan ke orang-orang yang boleh dibilang baru. Jadi non-followers tepatnya kalau dalam bahasa Instagram yang benar ya. Artinya saat Instagram Reels bisa menjangkau orang baru berarti ada potensi Anda bisa mendapatkan followers baru termasuk juga Anda bisa mendapatkan calon-calon konsumen baru. Jadi tentunya Instagram Reels juga sangat-sangat-sangat bisa sekali membantu dari Anda. So, saya akan share kepada Anda tentang seperti apa sebetulnya Instagram Reels bekerja langsung dari layar HP gitu ya. Kalau Anda perhatikan, sebetulnya di Instagram Reels sendiri tentu ada banyak sekali aspek dan banyak sekali pro dan kontra gitu ya tentang seperti apa sih cara kerja Instagram Reels sendiri. Tapi saya boleh bilang ini per sekarang ya. Saya mungkin saat Anda nonton video ini mungkin Reels sudah pakai algoritma yang baru lagi. Tapi tentunya Anda akan bisa lihat video-video yang baru juga tentang update-an yang baru. Tapi per sekarang gitu ya Instagram Reels sendiri kita akan coba lihat seperti apa sih cara kerjanya dari memahami kerangka atau insight apa atau data apa yang menjadi dasar yang dipakai oleh Instagram Reels itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan di Instagram Reels sendiri, dari banyak konten ada beberapa insight juga yang saya bisa share kepada Anda. Salah satunya adalah Instagram Reels sendiri itu harus diposting ke Instagram feed Anda agar dia bisa menjangkau lebih banyak orang. Jadi Anda bisa perhatikan ada dua jenis Reels gitu ya yang di bagian tengah ada yang kiri dan kanan. Nah, secara konten itu persis sama sekali nggak ada bedanya gitu ya. Mungkin saya akan sharekan Anda. Jadi, ini ya yang mana dilihat cuma sekitar 980 orang. Sedangkan yang tengah, Anda bisa perhatikan, sama juga kontennya nggak ada beda. Tapi yang lihat sampai 37 ribu orang. Ya, terlepas dari banyak atau sedikit. Kalau kita bandingin dua jenis konten ini, yang konten yang sebelah kiri yang 900 atau seribu jangkauan, itu adalah konten Reels yang tidak dipost di feed. Nah, yang di tengah itu justru yang dipost ke feed. Nah, jangkauannya boleh Anda perhatikan bahwa yang signifikan sekali perbedaannya. Tetapi aspek lainnya lagi adalah terkait dengan cara kerja Instagram Reels gitu ya, sendiri memang tergolong tidak begitu stabil. Kenapa saya bilang tidak begitu stabil? Anda bisa perhatikan mulai dari awal saya buat Reels, menjangkau sekitar 60 ribu orang, ada yang sampai 100 ribu orang, ada yang 50 ribu, ada yang sampai 200 ribu, ada yang sampai 250 ribu, tapi bisa lagi drop lagi cuma sampai sekitar 30 ribuan dan seterusnya. Artinya memang jadi pertanyaan besar kan? Dimana sih sebenarnya agar kita bisa dapetin angka yang stabil dari Instagram Reels itu sendiri. Dan kalau kita perhatikan, nantinya kita harus lihat aspek yang mana aspek itu datangnya dari Insight View. Nah, di Instagram Reels Anda bisa perhatikan salah satu Reels yang saya bisa buka, Anda bisa klik titik tiga yang di pojok kanan bawah ya, Anda bisa klik, kemudian Anda bisa klik View Insight, Nah, di View Insight ini Anda bisa lihat Reels Insight namanya, dimana Reels Insight ini bisa melihat ada dua kategori besar, ada yang namanya Discovery yang berisi dari Account Rich dan Place, dimana Account Rich itu adalah jumlah berapa banyak sih orang yang dijangkau Instagram Reels kita, sedangkan Place itulah bicara tentang berapa banyak sih orang yang nonton Instagram Reels kita, yang memutar atau nonton video Reels kita, diterlepas gitu ya, dari 1 millisecond. jadi di atas 1 millisecond orang yang nonton, maka dianggap sebagai jumlah Place sebetulnya, jadi dia nggak menghitung, jadi Instagram ini sekarang memang tidak menghitung berapa kali orang nonton Rewards namanya, yang di Instagram ada ya, di Reels itu nggak ada, dan kalau kita perhatikan juga di aspek yang lain, di Place itu ada gitu ya, di aspek yang keempat, interaction, itu ada like, ada comment, ada share, ada save, yang mana like, comment, dan share, share, dan save, itu tipikalnya memang relatif boleh kita bilang mirip banget seperti di Instagram feed, itu kenapa? kalau saya bilang gitu ya, Anda bisa perhatikan bahwa dalam prosesnya Instagram Reels sendiri, itu bisa muncul gitu ya, atau cara kerjanya mirip banget sama Instagram feed, dimana indikator interaksi yang diperhitungan sama mereka adalah like, comment, share, dan save, dan dari sini kita bisa tahu bahwa Instagram Reels sendiri memang kerangkanya masih mirip seperti yang ada di Instagram feed, jadi agak sedikit berbeda, tapi kalau Anda perhatikan juga di TikTok, mungkin kalau sebagai perbandingan, Anda bisa lihat bahwa di TikTok itu ada yang namanya reward time, average time span yang dikonsum, jumlah lama waktu yang dikonsumsi orang melalui konten kita di TikTok, itu yang tidak ada di Reels, tapi apakah berarti Reels nggak ada? jawabannya ada, saya yakin ada, kenapa? kalau kita lihat di IGTV gitu ya, mungkin saya akan coba share ke Anda, ini bukan yang live ya, saya akan share ke Anda, nah, contoh yang seperti ini teman-teman, ini adalah IGTV yang pernah saya posting, dan kalau kita lihat di insidenya, ada insight dari IGTV namanya, teman-teman bisa perhatikan di sini ada audience retention, jadi sebetulnya Instagram sudah punya mesin di IGTV yang mencatat, sebetulnya bukan sekedar cuma like, comment, share, dan save, tetapi adalah berapa lama sih orang menonton sebuah video, baik itu video IGTV ya, yang ada sekarang, jadi Reels memang belum ada, tapi saya yakin ini akan masuk ke Reels juga, karena somehow agak aneh aja gitu ya, kalau konten yang kita pakai dalam vertical video, tapi nggak ada indikator berapa lama orang nonton, which is kita nggak bisa tahu kan, seberapa baik sebuah konten dan lain-lainnya, tapi bukan berarti sekali lagi saya bilang nggak ada ya, di Instagram ada, tetapi ada di IGTV, dan implementasi kapan ke Reels, saya jujur nggak tahu, tetapi saya yakin arahnya akan ke sana, nah, bahkan di Instagram juga sendiri menjelaskan gitu ya, di akunnya Creators, mungkin bisa lihat di Ad Creators, Anda bisa perhatikan ada satu konten, yang mana dia menjelaskan tentang, seperti apa sih ranking algoritm, algoritm bekerja di dalam Reels, nah, kalau Anda perhatikan, karena dia bilang ya ranking algoritm, ini adalah algoritma juga yang dipakai oleh Instagram feed kan, kalau mungkin Anda sering mendengar gitu ya, bahwa ya Instagram feed itu bekerja dengan namanya ranking algoritm, algoritma ranking, dan di Reels juga dinyatakan oleh akun Creators, bahwa dia menggunakan algoritma ranking juga, nah, seperti apa caranya, di sini juga dijelaskan bahwa, saat Reels itu ditentukan, dari apakah orang akan gitu ya, nah, di sini Anda bisa lihat ya, berapa, apakah dia nonton sampai habis, apakah dia suka, apakah orang terhibur dan memberikan komentar, apakah orang ngecek musiknya apa, itu jadi indikator juga, kemudian yang lain juga Anda bisa perhatikan, di sini dia juga menjelaskan di Creators, activity orang sebelumnya, apakah berkaitan dengan kita postingan sebelumnya, apakah dia komen, apakah dia postingan-postingan, ngecek story kita sebelumnya, atau DM kita, itu akan mempengaruhi, apakah dia akan dijangkau oleh Reels kita, apa enggak, termasuk gitu ya, penggunaan audio-audio yang relevan, artinya penggunaan musik yang populer, di dalam Instagram Reels juga akan menentukan, apakah Instagram akan mendistribusikan kita, ke tempat orang yang lain, gitu, dan selain dari itu, Instagram sendiri juga merilis, bahwa sebaiknya kita menghindari Reels, yang resolusinya rendah, atau yang ada watermark, yang ada logo-logo tertentu, atau Reels Reels yang mengandung unsur politik, kemudian juga ada figure-figure politis, atau pemerintahan, itu juga enggak bakalan bisa di-posting, atau bisa dapat jangkauan yang signifikan, dari Instagram Reels, jadi itu sedikit banyak, tentang bagaimana caranya Instagram Reels bekerja, dan sekali lagi, secara aspek keseluruhan, kalau kita perhatikan, Instagram Reels itu memang bekerja dengan caranya sendiri, walaupun masih boleh saya bilang nebeng di Instagram Feed, tapi saya yakin ke depannya dia akan terus bertumbuh, dan yang seperti Anda tahu, beberapa Insta yang bisa Anda pakai adalah, karena mirip seperti Feed, maka penggunaan dan pemanfaatannya mirip banget dengan Feed, bagaimana caranya Anda bisa membuat Instagram Reels, yang bisa mendapatkan banyak share, bisa mendapatkan banyak save, sehingga jangkauannya bisa jauh lebih optimal, dan bisa lebih sering muncul, di halaman explore-explore seseorang, jadi kurang lebih, itu yang bisa saya jelaskan, tentang Instagram Reels, cara kerjanya, pastikan kalau Anda mau dapatkan, video-video lain, tentang pembelajaran, tentang pengasaran Indonesia, pastikan Anda subscribe di channel ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.